Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara merakit STC 1012V DC untuk kipas radiator kendaraan atau kipas radiator mobil. Kalau kalian punya mobil-mobil tua atau motuba yang kipas radiatornya sering mati, biasanya pada mobil-mobil tua itu permasalahannya adalah ketika mesin mencapai suhu tertentu, mencapai panas tertentu, kemudian kipas radiator tidak mau menyala, permasalahan utamanya biasanya terletak pada termostatnya, yaitu termostatnya sudah tidak berfungsi lagi sehingga ketika mesin menyala, kipas radiator tidak otomatis berputar untuk meninginkan mesin. Kita akan coba menggunakan STC 1000DC ini, nantinya kita bisa gunakan dengan aki mobil 12V, bisa kita gunakan untuk mengatur kipas radiator. Jadi kalau kalian punya motuba, pakai ini saja. Ini lebih irit daripada kita beli termostat mobil yang harganya lumayan. Ini adalah termostat khusus untuk mesin tetas telur sebenarnya, tapi ini juga bisa digunakan untuk mobil. Karena ini 12V, maka ini sangat cocok sekali digunakan di kendaraan, khususnya mobil. Mari kita coba cara merakitnya. Saya tidak akan menunjukkan caranya langsung di tengah plexion mobil, saya hanya menunjukkan replikanya. Kita contohkan ini adalah kipas radiator. Jadi yang sebelah sini, ini kita punya kipas DC. Ini sama kipas radiator dengan kipas ini itu sama, bertenaga 12V. Jadi kita ilustrasikan kipas ini sebagai kipas radiator. Jadi kita akan coba menghubungkannya ke termostat ini. Instalasinya sebagai berikut ya teman-teman. Ini adalah kabel sensor. Sensor yang membaca suhu. Jadi ini nanti akan kita pasangkan. Nanti ini kita pasangkan ke dekat dengan radiator. Kita dekatkan ini ke radiator, sehingga ini dapat membaca suhu pada radiator tersebut. Sehingga nanti akan dikirimkan ke termostat ini. Ini kabelnya lumayan cukup panjang ya teman-teman. Ini sekitar 1 meter. Jadi nanti kabel ini pun nanti bisa diperpanjang. Oke baik, kita langsung ke perakitannya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan kabel dari aki. Dari aki mobil itu ada 2 kabel, yaitu kabel positif dan kabel negatif. Ini saya gambarkan, akinya ada di bawah sana. Saya tunjukkan kabelnya saja ya. Kabel merah ini adalah kabel positif dari aki. Kemudian kabel yang hitam ini adalah kabel negatif atau ground dari aki mobil. Kita akan hubungkan ke termostat ini. Jadi kita masukkan ke pin nomor 1. Jadi ini disini ada 8 pin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pin nomor 1, 2 ini untuk power supply. Kemudian nomor 3, 4 ini ke sensor. Kemudian 5, 6 mini heating biasanya digunakan khusus untuk mesin tetas atau inkubator. Kemudian cooling yaitu sistem pendingin untuk kulkas maupun radiator mobil. Jadi ilustrasinya akan seperti ini. Setelah itu kita memerlukan kabel jumper seperti ini. Kabel jumper. Kabelnya bebas ya. Yang penting masih berfungsi. Kemudian kita satukan kabel jumper ini ke kabel positif dari baterai atau aki mobil. Kemudian kita masukkan ke pin nomor 1. Pastikan kencang. Setelah ini terpasang ya seperti ini. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan jumpernya ke pin yang paling ujung atau paling terakhir. Nomor 8. Ke pin nomor 8. Kita masukkan ke pin nomor 8. Nah sekarang kita tinggal hubungkan kipas radiatornya. Kita ilustrasikan ini sebagai kipas radiator mobil. Ini kabel positif dari kipas radiator mobil. Kemudian ini adalah kabel negatif yang warna hitam ini kabel negatif atau ground dari kipas radiator mobil ya. Oke. Kemudian kita gabungkan kabel ground dari kipas radiator mobil ke kabel ground dari aki. Dari atau dari sumber arusnya. Kita gabungkan seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita masukkan ke pin nomor 2. Nah kita masukkan pin nomor 2 seperti ini. Kemudian kita kencangkan. Setelah itu sisanya adalah kabel positif dari kipas radiator ke... Kita akan hubungkan ini ke pin nomor 7. Ya nomor 7 dalam sistem cooling. Kita masukkan pin ke pin nomor 7. Kabel positif dari kipas radiator ke pin nomor 7. Instalasinya akan jadi seperti ini. Saya batakan sekali lagi. Ini tengah ini adalah kabel sensor. Tengah ini kabel sensor ya. Jadi pin nomor 1 itu adalah positif. Jadi positif dari atau masa ya. Positif dari aki ke pin nomor 1. Kemudian di jumper ke pin nomor 8. Jadi dari pin nomor 1 di jumper ke pin nomor 8. Kemudian pin nomor 2 ini isinya adalah kabel negatif atau jalur negatif dari aki atau baterai mobil. Masuk ke pin nomor 2. Kemudian berbarengan dengan kipas atau ground dari kipas radiator. Dari aki mobil dan ground kipas radiator ke pin nomor 2. Kemudian kabel positif dari kipas radiator masuk ke pin nomor 7. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Kemudian di pause. Silahkan kalau sudah. Kemudian di pause. Oke. Nah sekarang mari kita coba menyalakannya. Untuk menghidupannya kita tinggal sambungkan langsung ke aki mobil ataupun ke adapter 12V. Oke. Ingat ini adalah kabel sensornya. Nantinya akan ke kipas radiator ini. Sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat. 31 derajat ini adalah suhu actual atau actual temperature. Oh suhu sekarang ya. 31,9. Ini memang cukup manas. Sekarang sudah 32. Kemudian cara settingnya adalah. Biasanya kipas radiator pada mobil itu akan menyala ketika suhu sudah mencapai lebih dari 80 derajat. Maka kipas akan menyala. Kemudian pada mobil-mobil tua biasanya tidak seperti itu. Karena termostatnya rusak maka kipas radiator tidak menyala. Atau biasanya orang langsung jumper langsung ya. Begitu kita kontak kipas radiator langsung menyala. Nah kita akali dengan cara seperti ini. Berarti yang suhu yang kita inginkan adalah katakanlah ketika mesin sudah mencapai 80 derajat maka kipas radiator akan menyala secara otomatis. Dan nanti setelah suhu turun menjadi 70 derajat celcius maka kipas radiator akan mati. Jadi kita akan set antara 70 dan 80 derajat celcius. Jadi nanti ketika suhu mencapai 80 derajat kipas ini akan menyala. Kemudian terus mendinginkan mesin sampai mencapai suhu 70 baru kipas ini akan berhenti berputar. Baik. Cara settingnya seperti ini. Kita tekan S. Huruf S seperti ini. Tombol S. Sampai keluar F1 seperti ini. Ini F1 adalah suhu terendah yang akan kita inginkan ya. Ini adalah modelnya nanti ke cooling berarti. Nah suhu terendah yang kita inginkan. Sambil ditekan S lama seperti ini. Kita tekan anak panah ini. Tombol anak panah ke atas ataupun ke bawah. Tergantung mana yang kita inginkan. Ke atas coba ya. Nah ini 31 berarti ini suhu sekarang. Bukan suhu sekarang. Ini adalah suhu terendahnya. Oke sekarang kita lihat ya. F kemudian pencet. Ambil ditekan. F nya ditekan. Jangan lupa jangan dilepas. Kemudian kita sampai ke 70 derajat celcius. 70 derajat celcius. Oke ke kebelasan. 70 derajat. Oke. Sudah. 70 derajat. Oke. Cara mengembalikannya tinggal pencet ini. Balik sendiri. Kita teks. Cek lagi ya. F1 nya berapa tadi. Nah sudah 70 derajat ya. F1 sudah dikep. 70 derajat. Kemudian. Kita set. Suhu kipas itu akan nyala. Kita pencet. Nah kemudian. Kita naikkan. Ini tanpa memencet S. Maaf. Kurang cepat ya. Pencet lagi. F. Kemudian. Nah ini F2. Kita pencet. Nah. Ini tertulis 3.0. Ini adalah selisih. Berarti kalau misalnya 30. Dari 70 ke 80. Itu adalah selisih. 10 derajat. Maka kita harus mengaturnya. Menjadi F2 nya 10 derajat. F2 10 derajat. Nah. F2 10 derajat. Nah ini. 70 tambah 10 menjadi 80. Oke. Sudah. Kita cek. F1 nya. F2 nya adalah 10 derajat. Dengan cara menekan langsung tanda panah ke bawah. 10 derajat. Itu adalah selisihnya. Selisih dari 70 ke 80. Kemudian untuk F1 nya kita tekan tanda panah ke atas. Nah ini adalah 70. Nanti suhu kipas radiator akan berhenti berputar. Oke. Sudah ya. Sudah kita coba seperti ini. Nah sekarang mari kita buktikan ya. Kita ibaratkan. Korek ini adalah mesin ya. Kemudian ini adalah sensor yang nantinya ke mesin. Coba kita panaskan sensornya. Mesinnya menyala. Triang. Nah suhu naik. Wah. Ketika sudah sampai di 80 derajat lebih. Maka kipas radiator ini akan berputar. Kemudian akan mati. Nah. Akan mati pada suhu 70. Yuk kita coba lagi. Wah kan gak menyala. Karena ini tidak mencapai di 80 derajat. Kita panaskan lagi. Nah. Mencapai suhu 80. Soalnya kan sampai 90. Derajat. Kemudian. Kipas meninginkan mesin lagi. Terus. Nyala terus. Sampai pada suhu 70. Ya. Nah. Otomatis kipas radiatornya akan mati sendiri. Nah. Begitu teman-teman. Ini hanya ilustrasi yang saya gambarkan. Nanti reelnya bisa diaplikasikan ke dalam ke mobil masing-masing. Jadi ini saya hanya ilustrasinya saja. Saya simulasikan kipas ini adalah kipas radiator dan ini adalah termostatnya. Jadi termostat ini bisa digunakan untuk motuba. Mobil dua bangka. Sekian dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.